Hai mendingan kita ke bawah nih oke putus-putus aja kamu jangan-jangan emosi dulu sabat-sabat gue nyesel punya pacar kayaknya lu ya eh lebih nyesel gue lah Marco jangan berantem di sini ya tahan 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 emosi ini gue kenalin Marco gue ditmar dan ini Danti kita dari tim ujian cinta nih ini kan di depan umum nih jangan berantem di sini mendingan kita pindah ke ruangan lain aja udah yuk ke atas aja langsung ya udah kru kita ikutin kita ya udah ayo ayo nah Marco halo halo ini apaan ini atas aku coba Marco Marco tenang duduk dulu kamu tenang dulu tenang dulu halo Mbak Ayu gimana gimana dia gini deh emosi banget karena masih pada remaja-remaja nah sekarang mau ketemu Mbak Ayu gimana karena hampir ribut tadi di luar oke kak Marco kamu ya Angel oke Marco gini ceritanya gimana ceritanya Angel bisa sampai ke sini bisa kamu bisa sampai ke sini Angel beberapa hari yang lalu datang ke tim ujian cinta ya dan ya bersama temennya Alfie melihatkan video dan gambar yang katanya itu gambarnya Marco curiganya begitu dan keujian cinta maksud Angel adalah untuk mengkonfirmasi ini bener gak sih kamu apa bukan gitu jadi tadi cerita-cerita di cafe sampai kamu ke sini sekarang itu bentuk dari atau bagian dari ujian cinta Marco itu ya dan ya gitu dan sekarang kamu ada di sini ini tahap yang terakhir namanya uji kejujuran aduh nah tapi ini kan masih remaja nih menurut Mbak Ayu gimana iya sih dan maksudnya sih gak usah ya pakai light detector ya harusnya sih mereka didamping orang tua oke seharusnya gitu tapi ini sepertinya gak perlu lah biar aja Angel langsung ngajukan pertanyaan ke Marco Angel gimana pakein aja yaudah biar ngetahuan ya Bung apa enggak yaudah pakein aja kayaknya sebenernya sih gak perlu udah percaya banget sih Mbak udah biar dipercaya udah pake udah sekarang oke gini kalau kalian memaksa begitu boleh aja dipakein tapi saran saya sih sebenernya tetap gak perlu gitu sekali lagi tetap perlu ada dampingan orang tua karena usiannya yang gak sirem aja sih Dan iya 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 tapi ya kalau memang mau tetap dipake ya silahkan aja yaudah nih pake aja Oke Marco sudah oke udah ya udah siap Angel silahkan ya joklat pertanyaannya di video ini kamu kan iya itu aku terus si Joe siapa itu temen mana bisa temen kayak gitu pegang-pegang tangan kan gak sengaja Angel aku lagi jalan sama dia mana bisa gitu sih oke gini gini dan kayaknya aku udah ngomong aja deh iya ya Angel kamu udah tujuan kamu kesini kan mau membuktikan iya itu foto itu apa video itu Marco atau bukan kalau udah terjawab belum pertanyaan kamu udah terjawab kalau udah terjawab silahkan putuskan berikutnya kamu mau apa tapi kupikir kayaknya udah selesai lah Marco bisa dilepas kan Dan iya dengar gimana kayaknya udah cukup deh ya mungkin lah dilepas aja ya oke eh sudah ya Marco dan kayaknya udah aja gitu ya ujian kejujuran kita selesai disini aja iya aku juga gimana Angel ya kan mereka bertiga juga masih sangat muda perjalanan masih panjang pacaran memang jadi bagian dari kehidupan mereka dari kehidupan kalian tapi kayaknya belum jadi fokus deh belum jadi fokus ya masih masih belajar masih banyak perlu eksplorasi lah Eva ya kan bisa tahu temen kelebihan kekurangan temen masing-masing kalau untuk fokus di pacaran di satu orang tertatunya iya lah ya lagian juga Angel kan dateng ke tim ujian cinta mau tahu di video itu Marco apa bukan hmm dan udah terjawab kan sekarang dan Angel harus menghargai kejujuran Marco sih iya 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 udah yang penting kan semuanya udah jelas iya nggak ada apa-apa lagi kan iya udah kalian udah bisa pulang sekarang udah cukup mbak Yu udah ya Angel oke oke kita pulang kan kalau jawab kita putus eh kamu nggak papa bener iya 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 pemirsa seperti itulah cerita kita di episode kali ini ya mbak Yu ya mudah-mudahan mereka bisa angkur lagi iya iya masih remah aja di masih panjang masih panjang lebih enak melakukan hal-hal yang lebih positif lagi ya kan belajar atau hal-hal apapun nah yaudah kalau gitu pemirsa kalau ada kritik dan saran apakah kalau ada yang ingin menguji kesetiaan pasangannya bisa email di bawah ini dan saya Ditma Hadi pamit saya Randy saya Ayu kalau gitu sampai ketemu di Ujian Cinta minggu depan bye-bye bye